Set kan adalah kayak, ah gak ngangkat nih perutama, itu pengutama loh. Oh. Kan gue jadi kayak, ah iya, gue peran pembantu, bagaimana nih ya? Itu sama sekali udah gak kepengen. Nah ini dia, ternyata ada satu sisi, waktu awal syuting kayaknya seneng ya. Kena, ih serta ada orang kenal gue, lo di jalan gitu, minta foto atau ditunjuk-tunjuk. Tapi lama-lama ternyata gue gak suka itu. Kayak orang aneh, ngerti gak? Lama-lama lo di jalan-biasa kayak, eh gitu kayak, ini gue bugil apa gimana, apa baju gue robek gitu. Ternyata gak nyaman, pas makin lama ternyata itu membuat gue gak nyaman. Jadi kayak dengan senang hati melepaskan, kayak biarin gak ada orang yang tau. Jadi makanya kayak rada kaget pas di dunia digital gitu, ada orang yang tau kayak, oh masih tau ya. Tapi kadang-kadang rerun di TV kan masih jalan terus kan. Betul. Bedanya gak dapet royalti, kalo di luar negeri kan dapet. Jadi mesti dapet duit, kalo di sini kan enggak. Berarti hanya bedanya di masalah privilege-nya aja ya. Gak beda jauh sebenarnya. Gak beda jauh juga sebenarnya. Cuma kalo di dunia digitalnya kayak Instagram, gitu-gitu kan enak ya. Pekerjaannya juga kayak dari nge-review hotel, terus juga produk juga, misalkan makanan juga aku diundang. Terus kayak misalkan acara fashion juga ada, terus juga produk-produk entah vitamin, entah beauty produk. Sebenarnya apa aja bisa masuk sih, mau jam tangan, mau apa. Makanya ngambilnya lebih enak sebenarnya lifestyle sih. Karena kalo lifestyle ya semua masuk, agak kemarup gitu. Kalo khusus misalkan foodies aja gitu, meskipun sekarang kebanyakannya lebih ke restoran. Kalo foodies yaudah, maksudnya si klien mungkin untuk ngeliat brandnya, oh dia kayaknya lebih ke makanan. Dia nggak cocok mah produk kita misalkan gitu. Kalo aku kan ya pokoknya semoga semuanya bisa masuk. Berarti kalo kita mau bilang sekarang mundur teraturnya itu lebih tepatnya di bidang apa sekarang? Mundur teraturnya di entertainment aja sih. Kalo iklan aku masih mau, karena kalo iklan prosesnya kan nggak ini ya, prosesnya nggak lama. Dan dia lebih jelas, jadi kayak produksi film kalo iklan sebenarnya. Ya so aku lebih mau, kayak oke ini cocok gitu, kalo cocoknya kita panggil gitu. Kita request, nominasi, blablabla, terus mau diikutin. Terus juga pas lagi nominasi kan kita beneran kayak lagi syuting ya. Maksudnya mempraktekkan adegan yang ada di iklan tersebut gitu. Oke kalo gitu sekarang Uka lebih fokusnya kemana sekarang? Aku sekarang lebih fokus ke review-review restoran, hosting sih, hosting. Oh hosting. Ya jadi aku dibutuhkan sama restoran-restoran ya aku ada di situ, aku juga dibayar. Terus juga sama teman-teman yang lain. Jadi networking baru yang anak-anak baru, anak-anak muda. Jadi ketemu sesuatu yang baru lagi gitu. Kalo dunia sebelumnya kan ya udah begitu aja terus gitu. Bikin aku bosen, that's why kayak mendingan cabut. Sekarang dunia aku seneng, makan juga seneng. Terus makan dibayar siapa yang nggak seneng? Bener. Jadi kayak ya udah, ya biasa lah. Maksudnya kayak itu kita, apa namanya, semua itu kan memang karena buat sosial media kan. Betul. Jadi sekarang fokusnya begitu. Hotel-hotel juga nih lagi mau jalan beberapa hotel. Ada yang setelah itu di Anyer, ada juga yang di Jakarta untuk aku review kayak gitu. Enak sih, misalnya kita kayak vacation, terus juga dapat semuanya full board. Misalnya dari spa, makan, berenang. Jadi apa ya, keseharian kita di hotel itu, ya kita tunjukin semua yang ada di hotel itu ada apa aja. Seru sebenernya. Kalau dulu kan nginep, cuma udah biasa nginep leha-leha, tiduran apa. Kalau sekarang nggak kita harus jalanin semua nih. Oh di hotel ini ada aktivitas ini, ada ini, ada ini, ada ini. Sebenernya paling seru sih di Bali, karena Bali kan pantai ya. Betul. Iya, jadi lebih banyak aktivitasnya. Kalau di sana ada masak bareng chef apa, biasanya kayak gitu. Jadi lebih enak sekarang karena sambil kerja, sambil menikmati. Iya, sambil liburan juga sih. Sambil liburan. Itu dibayar lah kayak gitu. Itu enak. Itu plus-plusnya ya. Iya, plus-plusnya. Pilihan ya untuk kita memulai sesuatu yang baru, memang ada resikonya. Tapi kalau itu sudah menjadi pilihan, biasanya resiko apapun itu, pasti kita pasti jalaninnya juga enak. Betul, dan jangan takut mulai dari nol lagi. Kayak, isi bensin nih kan. Betul. Kalau dari nol ya. Sekarang yang paling terakhir, lagi ngerjain apa? Aku ngerjain misalnya restoran sebenernya. Jadi aku suka di hire sama restoran-restoran untuk kumpulin kayak misalnya ada celebrity dateng atau apa kayak gitu. Jadi part of PR-ing nggak sih kayak gitu. Tapi maksudnya semua itu freelance yang aku lakuinnya. Jadi mereka butuh link aku karena mereka tertarik sama link aku. Akhirnya kayak, yaudah. Aku dapat bayar sama itu dan aku juga bisa menghasilkan uang buat teman-teman. Betul. Selama yang aku dapat bayar. Ya, dan gembira. Dan gembira. Gembira itu harus. Gembira itu harus. Itulah yang mungkin sekarang ini membuat kok lebih... Kok lebih fresh ya kan. Kelihatan yang nggak ada beban. Kelihatan gembira. Berat badan. Itu kayaknya masalah pribadi ya. Ya betul. Sekarang boleh dong kasih tau ke teman-teman yang ada di rumah untuk kira-kira dengan era digital sekarang ini. Apalagi kita sekarang ini kan suka nggak suka. Kita terpaksa harus terjun bebas di dunia digital karena situasi dan kondisi kita saat ini. Ada yang bergeser tapi bergesernya juga nggak jauh-jauh. Masih tetep di dunia digital. Dan juga memang agak sedikit lebih free. Jadi mungkin boleh dong kasih tau ke teman-teman kira-kira bagusnya atau gimana kontrolnya juga dengan dunia digital yang begitu bebas merdeka sekarang ini. Oke kalau dunia digital sebenarnya banyak ya. Kayak kalian mau ambil lebih ke arah yang mungkin mass product atau yang ngikutin pasar. Kalau ngikutin pasar ya sebebas-bebasnya berkarya deh. Mau ngomil-ngomil kek. Mau joget-joget sampai nungging-nungging. Kayak itu terserah. Tapi kalau mau ciptain pasar sendiri ya kalian ciptain pasar sendiri. Meskipun ya marketnya mungkin nggak sebanyak yang mass tadi. Tapi kalau memang goalsnya itu ya udah diikutin aja. Tapi kalau tetang nggak kuat nih gue kayaknya mendingan pilih yang kesini aja deh. Yang ikutin pasar ya gue head silahkan. Intinya jangan lupa ada tisi adapnya aja sih. Betul. Sebisa mungkin masih ada sofa-sofannya lah kayak gitu. Itu yang paling penting ya dalam industri ini ya. Karena kalau sekali attitude kita tercelah, ternodain. Teruskan di image-nya udah seperti itu. Image itu penting. Nge-branding diri itu juga penting. Nah boleh juga dong kasih tau ke teman-teman di rumah yang mungkin baru mau mulai. Baru mau start, kita start dari nol. Oke. Mereka juga mungkin pengen tau. Karena pengalaman Uka sendiri yang ada di dunia entertain. Boleh dong kasih tau ke teman-teman kira-kira modal apa sih sebenarnya untuk mereka bisa tetap bertahan dan mempertahankan karir mereka di dunia entertain. Mungkin lebih ke karakter kali ya. Biasanya kayak lama-lama setelah ngejalanin proses syuting misalkan kayak lo akan tau nih. Akan ketemu kayak oke karakter gue disini. Kayak tadi aku bilang misalkan kayak oh men di antagonis gitu ya udah antagonis terus gitu. Nanti bisa switching juga ke yang jadi protagonis gitu. Cuma memang standarnya kalau udah kasih peran itu ya itu terus. Kayak gitu. Yang penting jangan takut untuk mencoba aja sih. Dan ngetok pintu juga gak ada salahnya. Sekarang lebih enak ya gak perlu ngetok pintu banget karena semua tersedia gitu. Orang tinggal ngeliat si abu aja sosial medianya kayak gitu. Jadi ya tahan banting udah mesti sih ya. Betul. Sama sebisa mungkin ya harus punya talenta aja sih kalau bisa nyanyi ya. Betul. Arahnya ke penyanyi kalau misalnya akting arahnya bisa ke akting kayak gitu. Betul. Tapi jangan kosong-kosong banget juga ya. Itu namanya maksa. Halus, Shay. Betul. Minimal ada talenta. Jadi kayak oh nih lu punya nilai plus nih disini gitu. Betul. Ada nilai jual. Kalau ngomongin cakep gak harus cakep loh. Karena yang dibutuhin di dunia entertainment tuh kan banyak. Betul. Peran juga banyak. Peran jadi peran utama anak orang kaya jadi pembantu jadi pelawak jadi sapam. Betul. Semua ada tersedia. Jadi kalau jangan merasa kayak ah gue jelek atau gue kayaknya fisiknya kurang gitu. Gak usah berkecil hati. Justru gue sendiri karena gue gemuk justru gue bisa syuting. Betul. Yang dulu orang lihat ya dulu kan kalau syuting harus badannya bagus tau. Ternyata pas masuk ke dunia entertainment ternyata gak kaya begitu. Betul. Ternyata seluas itu peran yang dibutuhin. Betul. Jadi gak perlu harus sampai kayak Barbie terus lu nyiksa diri terus lu gak makan 3 hari yang ada pingsan Shay. Betul. Betul. Padahal semua itu kan tergantung dengan kalenda atau apa yang kalian punya yang bisa kalian kasih kepada. Misalnya nilai jual lah ya kan. Dan sebagai nilai jual. Tapi berarti sekarang lebih happy dong ya. Harus lebih happy. Harus lebih happy. Dan selain menjadi influencer kira-kira ada plan apa selain menjadi influencer? Aku sekarang memang ada bisnis online kan. Tapi bukan sekarang sih udah lama. Oke. Jadi maksudnya aku lagi mau besarin itu aja sih. Kayak gitu. Apa judulnya? Namanya Berry Sweet Tooth. Iya. Nanti ditaruh ya tulisnya. Boleh. Nanti kita taruh di bawah sini. Iya. Jadi sebelum itu aku udah lama jualan. Jadi ya. Salah satu yang waktu itu ngeramein ada puding-puding regal gitu. Tuh. Aku ramein aku mengendur sebanyak orang waktu itu kan. Terus udah deh akhirnya kayak. Ya Alhamdulillah ternyata ada rezekinya disitu. Masih berbau makanan juga. Masih berbau di online juga. Jadi aku mau untuk itu aja sih. Dan masih meneruskan yang tadi. Pekerjaan yang lain. Pekerjaan yang lain. Itu iya. Lebih happy ya. Harus. Karena kalo nyari uang gak happy ya bercuma. Betul. Dan kira-kira sekarang kalo temen-temen mau. Mau mendapatkan atau mau menikmati. Boleh ordernya dimana? Oke. Nanti langsung cek Instagramnya. Berry Sweet Tooth. Nama WA nya kalo mau order di 0818 0780 8683. Jajah. Hafal loh gue. Hafal loh. Hahaha. 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 Nomor KTP nya gue hafal loh. Hahaha. Sumpah. Kalo gitu boleh lo gak hafalin nomor rekening kita ya. Rekening gue aja ini dia hafalin. Hahaha. Kalo persaingan pasti ada ya. Ada yang orang. Ya udah cek it slow aja. Tapi ada juga kayak. Jadi gini. Untuk mendapatkan satu peran. Biasanya dikumpulin tuh. Tiga sampai empat orang. Atau dua sampai empat orang. Misalkan kayak aku. Si gemuk A gemuk B gemuk C gitu. Ya udah nanti tinggal lihat yang mana yang paling cocok gitu. Terus dipilih. Tapi ada juga di salah satu sayangan-sayangan itu yang merasa kayak. Ya saingan gue nih. Atau nih nih. Kalo gak gue yang dapet ntar rejeki gue dicolong nih. Ada yang kayak gitu ya. Kalo aku sih persaingan itu harus ya. Karena kan sehat ya. Maksudnya kayak. Kadang. Ngedapetin itu ya karena itu rejeki lo. Betul. Udah digarisin. Gak bisa mau kata lo lebih. Apa juga kalo misalnya gak rejeki ya gak dapet. Aku percaya banget sama hal itu. Betul. Jadi kayak. Ya santai aja. Udah terbiasa sama yang namanya nominasi. Kayak misalkan ya. Harus ada nih. Si karakter A, B, atau C gitu. Harus ada. Bukan masalah yang paling bagus. Tapi kan masalah yang paling cocok. Betul. Sama kayak iklan. Siapa yang paling cocok. Betul. Jadi persaingan itu bukan dalam hal yang negatif. Betul. Tergantung dilihat dari sudut kacamata yang sebelah kiri atau kacamata yang sebelah kanan. Iya. Ya kan. Sama kayak jualan. Kalo ada orang yang jualan dengan produk serupa. Ya gak masalah. Kayak tukang nasi goreng. Bisa sederetan 20 tukang nasi goreng. Ada yang misalkan kerasa kayak gimana. Mungkin ada ya. Tapi selebihnya kayak ya udah semua punya pasarnya masing-masing sih. Betul. Sampai dengan hari ini kira-kira masih ada yang belum dicapai gak sih? Pasti masih sih. Yang pengen dicapai ya itu pengen jadi orang yang kaya raya banget. Kaya raya banget. Banget. Amin dong. Amin. Udah kaya raya pake banget. Sangguna buat banyak orang. Kayak gitu terus jadi sehat bahagia. Betul. Bahagia buat semuanya lah. Betul. Yang paling utama adalah sehat dulu ya. Supaya kita bisa waras untuk memikirkan banyak hal ke depannya. Betul. Betul. Ya kan? Karena kalau kita sehat. Kita senyum. Kita tambah cacar. Cacar auranya. Aura-aura itu keluar. Seperti koko. Yang orange menyala. Waktu yang mempertemukan kita. Waktu juga yang harus membuat kita jangan terpisah. Karena kalau terpisah berarti kita berbeda alam. Coy. Coy ya. Waktu juga yang harus membuat kita untuk berhenti sejenak. Yes. Kita beristirahat. Tetap saling support. Keep contact. Saling memberi kabar. Karena itu adalah hal yang paling penting dalam kita menjaga hubungan baik dengan teman-teman. Betul. Silaturahmi. Silaturahmi. Terima kasih banget Uka udah datang ke Retalk. Sama-sama Rere dan semuanya. Rere Talk dan semua tim selalu mendoakan untuk tetap sukses. Tetap sehat. Semakin tercapai apa yang dicita-citakan. Amin. Dan semakin menjadi kaya raya pake banget. Doa yang sama buat semua. Amin. Terima kasih banyak. Sampai dengan hari ini kira-kira. Masih ada yang belum dicapai enggak sih? Pasti masih sih. Yang pengen dicapai yaitu pengen jadi orang yang kaya raya banget. Kaya raya banget. Banget. Amin dong. Amin. Udah kaya raya pake banget.